kita pancur lagi kendaraan lebih cepat kita gaspon ke bernus lanjut wuuhu ke bernus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di video kali ini saya mengajakkan kalian untuk melihat situasi dan kondisi di jalanan dimana saya bekerja ke tempat yang baru dan jalan yang dilalui pun akan berbeda seperti yang sudah-sudah tempat kerja saya tuh sekarang sudah pindah ke daerah pangkalan udara Sulaiman di daerah Margahayu jadi saya akan mengambil banyaknya itu jalur protokol ini namanya Jalan Nasional 3 atau jalur Soekarno-Hatta saya akan banyak sambil jalan ini nanti sampai ke sebelum simpang samsat atau simpang kira-kira contoh kalau saya itu kalau pagi-pagi perangkat kerja itu seperti dikejar-kejar sama anjing gila karena saya mengejar waktu setengah delapan pagi itu harus sudah absen lewat saja setengah delapan pagi atau lewat semenit saja itu sudah masuknya terlambat datang dan honor saya pasti akan dipotong guys Hai sekarang eh saya setelah lagi memasuki daerah simpang gede bagai ini adalah simpang pertama yang harus saya lewati yaitu simpang gede bagai karena jarak dari rumah saya ini ke tempat kerja yang baru cukup jauh guys sekitar 23 km dan jalan yang dilalui itu daerah macet semua nah lihat sebelah kanan itu jalur cepat itu jalur cepat macetnya luar biasa karena kenapa sih depan itu akan ada tempat untuk putar arah putar balik di jalur lambatnya ini cukup lancar sebenarnya tapi nanti akan terkendala tuh di depan begitu mau memasuki stopan samsat di kiara condo atau bebas kiara condo Oke guys sebentar lagi kita akan memasuki daerah yang ekor kemacetan ekor kemacetan ini dari simpang samsat ini sudah sampai sini ini masih jauh sebenarnya sampai ke sebang samsat supaya enggak ke jebak pengacet kita ngambil jalan jalan motong ke sebelah kiri ke sini guys ikutin perjalanan seharinya ya saya akan mengambil jalan motong kesini guys nah kita ngambil jalan motong kesini ini namanya daerah apa namanya ya si durian selatan kita belok sini guys kita belok kesini ke jalan jauh ragirang tiga jadi tadi dari apa bebas samsat atau bebas pano hata kita masuk ke jalan si durian selatan ikuti jalan itu sedikit nanti ada belokan ke kiri kita masuk ke sini ke jalan si jauh ragirang tiga nanti keluarnya ke daerah Siwastra ya sebelum pasar kordon saya tuh kalau pagi-pagi bener-bener dikejar waktu atau orang sunnah itu kalau apa namanya rusuk rusuk pisan gitu nya namun ini di suki-suki rusuk gitu tak jika diudah gudah gading enak-enak karena perjalanan saya itu akan menempuh waktu dua jam dua jam perjalanan itu udah plus maset ya Nah di depan itu adalah jalan keluarnya di depan sana itu jalan Siwastra ya Ayo kita akan belok kanan ke arah pasar kordon sebenarnya macam juga daerah asing tapi untuk kendaraan roda dua masih bisa melintas lah roda masih bisa berputar walaupun agak lambat dibandingkan kalau harus jalan ke Simpang samsat itu roda juga berputarnya akan lama jadi kita akan lewat sini ya kan roda dua itu bisa selip-selip seperti ini guys kalau kendaraan roda empat susah untuk selap-selip kalau yang di depan berhenti ya berhenti semua sebentar lagi kita akan melewati atau memasuki daerah pasar kordon tuh lihat pasar kordonnya macetnya luar biasa lihat ikuti terus ya lihat sendiri ciri khas pasar tradisional di kita tuh kotor bau bc kumuh ini ada semua disini guys ini baunya menyengat banget saya pun sampai apa penutup hidung sebenarnya nih bau nih Allah ayo pak ayo pak lewat pak kita sudah apa lewat kordon kita akan belok kekiri tapi nanti kita akan melihat ke arah kanan kita belok ke kanan kesini putar arah nanti kita akan menuju ke daerah patung ini eh apa ya jalan batu mungka tapi dari perkampungannya bukan kompleknya dan langsung menuju ke simpangan berikutnya itu mohamat oha kina ini namanya daerah batu nunggal ini kompleknya guys ini kompleknya komplek batu nunggal batu nunggal indah namanya ini komplek elit guys dan disini mayoritas warga Chinese yang keturunan Chinese itu mayoritasnya disini banyak banget disini mayoritas warga orang keturunan Chinese kita akan melewati sebentar lagi guys nah ini ini lampu stopannya kalau ke arah kanan itu ke arah daerah rumah saya ke daerah Cibiru ya nah ini kalau ke arah kiri ini kita akan ke daerah Popo juga ke Spadliut bisa ke daerah Cibiru ini ke belok kiri kita kan belok sini kalau sudah masuk daerah sini agak aman sebenarnya nah jalan ini enak banget 3 jalur 1,2,3 terus jalannya enak banget jadi kalau untuk memasuk kendaraan lebih cepat disini sebenarnya enak tapi harus hati-hati juga guys karena di depan itu nanti ada tempat untuk berputar balik berputar arah kendaraan dan hati-hati juga disini suka banyak orang yang nyebrang mendadak kita pacu lagi ke arah lebih cepat kita gaspol kebertus lanjut kebertus anjay gaspol nah ini namanya Simpang Muhammad Oha kita gak akan lewat ke depan sana ke Simpang Muhammad Oha yang kesananya tapi kita akan coba untuk teku ke kiri kita belok kiri sini ngambil sedikit jalan yang ke arah Dayupolot nanti akan belok di daerah Mekarwangi namanya kalau jalan lurus kesana itu kalian mau ke daerah Dayupolot Balendah Bojong Soang itu bisa lagi jalan sana kalau mau ke arah apa rumah sakit Kori juga itu lurus gerbang tol buah batu juga lurus tapi kita akan belok sini kita ke namanya istana Mekarwangi nanti keluarnya ini dari Simpang Cibaduyut ya ini di depannya adalah Simpang Cibaduyut jadi Simpang Cibaduyut ini kalau ke kanan itu ke arah daerah lebih panjang kita akan belok ke kiri ke sini ke daerah nanti masuk Sampora ya Sampora, Soamena nanti kita akan ke sini ini jalannya kesana kemacetan itu akan terjadi nanti di depan di pas di pintu keluar komplek Taman Cibaduyut Indah ini ekor kemacetan dari komplek Taman Cibaduyut Indah itu sudah sampai sini ini masih jauh sebenarnya sampai ke kompleknya depan kompleknya lihat ini kemacetannya luar biasa sedangkan saya itu dikejar waktu tapi keadaan jalannya masih macet seperti ini gimana mau nyampe tempat waktu coba kadang-kadang orang yang apa nempatin pegawai ini gak mikir gitu kalau mau bener-beneran disipin pegawai datang tepat waktu nempatin karyawannya yang bener masa orang yang apa daerah timur kayak daerah Cibiru Cinunu Cicalenga bahkan ada yang di Garut rumahnya di apa daerah situ kalau kerja ke apa daerah Marga Hayu Soreang Katapang mau gimana tepat waktu coba mikir sate dan nah kita akan masuk ke terowongan apa Jembat Tantol Cibaduyut ini namanya Jembat Tantol Cibaduyut guys padat berisik penampotnya pas masuk terowongan pula lagi apa keras aja nah ini coba lihat itu sebelah kiri itu komplek Taman Cibaduyut itu yang kenaran mau keluar susah gak bisa gak mau masuk juga susah yang mau melintas juga susah lihat ini gimana coba orang-orang semuanya sama gak mau sabar kekacauan jalannya tutup mana coba tutup jalannya bos eh bos tutup jalannya bos nah kita tutup jalannya soalnya kalau gak ditutup ini masuk semua nanti susah lewatnya lihat wow macam oh lihat nih perjuangan karyawan itu sampai begini coba untuk apa ngejar absen tempat waktu sampai begini coba lihat oke guys ikutin terus pejalanan saya hari ini jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like subscribe komen share jadi kita lanjut oke guys sebentar lagi kita akan keluar dari jalan sukamenak ini di depan sana itu adalah jalan sayapi nanti kita akan tekuk ke kiri menuju ke daerah margahayu nah disini adalah salah satu juga biang kemacetan karena akan ada jalan apa kendaraan yang keluar masuk dan kalau kita tekuk kiri sedikit ini di depan itu ada tempat untuk memutar kendaraan jadi kendaraan yang dari arah saya tadi kalau belok kanan langsung itu gak bisa mereka harus belok kiri dulu nanti beloknya dari sini mutarnya dari sini oke guys nanti kita akan lanjut lagi kalau sudah mau sampai di tempat tujuan biar gak kepanjangan durasinya oke guys setelah lagi kita akan masuk ke pos penjagaan di pos 4 di kompleks militer pangkalan udara Lantut Suleman di depan itu nanti kita akan belok ke kiri nah di pos 4 di sini guys kita lewat ke pos penjagaan bismillahirrahmanirrahim nah ini itu pos penjaganya sudah kita sudah lewat dan sebelah kiri ini adalah SMK 1 angkasa sebelah kiri nah ini anak SMA semua SMK ya sebelah sini nah kantor saya itu di sebelah kanan nanti kita akan masuk kantor saya saya gak akan skip ini videonya biar kalian tahu oh ternyata masih sepi guys jam berapa ini ya sepi ya waduh source man alhamdulillah akhirnya nyampe juga guys oke kita akan masuk nah ini kantor saya guys ini bagian pelayanan pelayanan ini belum ada siapa-siapa jadi saya pertama kali datang kayaknya ya oke kita masuk assalamualaikum dan kita abiskan dulu guys bismillah dan sepertinya tersebut itu video saya kali ini jika kalian suka silakan kalian klik like subscribe dan komen di bawah kalau ada pertanyaan dari kalian bisa langsung follow instagram saya di bawah sini dan langsung aja DM dari Larnu Suleiman saya kamu di pamit see you next video wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax